Masih di Gedung Juang 45 ini masih semangat kan? Kali ini Bapak Hariki Ariyadi akan memuatkan Gedung Juang zaman dahulu dengan Gedung Juang zaman sekarang Assalamualaikum semuanya, semoga sehat selalu ya, amin Perkenal kembali saya Mugia vlognya tentang jalan-jalan dan kulineran Kali ini kita masih tetap di Gedung Juang 45, kali ini kita membahas yaitu Gedung Juang zaman dulu dengan Gedung Juang zaman sekarang Kelas mengulang nih, kita sudah mengetahui nih, Kepala Pemerintahan Kabupaten Jekas dari zaman di Bapak Ariyadi Bapak Ali tinggal menjabat sementaranya yang sekarang Bapak Dhani Ramdan Kemudian masuknya masa prasejarah, ribu sebelum masehi Dengan adanya manusia pribumi yang pertama kali di Bekasi, di Kampung Buni, Kabupaten Bekasi, Babelan Serta maksudnya kerajaan taruman negara dan peristiwa lainnya Ada candi, ada juga peristiwa lainnya Kemudian nanti kita masuk lagi nih, masa pergerakan nasional 1908 hingga sampai 1942 Dimana nanti Jepang datang ke Bekasi Kemudian nanti ada peristiwa masa penudukan Jepang 1942 hingga 1945 Adanya peristiwa-peristiwa bom Hiroshima dan Nagasaki Kemudian pertempuran di Bekasi di berbagai daerah Dan yang terutama yaitu pahlawan rakyat Bekasi Sudah tahu ya, yaitu tentang tolong Selanjutnya kita akan membahas nih tentang Gedung Juang 45 Zaman dulu hingga zaman sekarang Gedung Juang zaman dulu yaitu Masihnya ditempatin oleh para kelilawar yang banyak sekali Dan Gedung Juang zaman sekarang sangat berbeda Sangat cantik bangunannya, sangat fasilitannya sangat bagus dan gratis Hanya mengingatkan nih jangan sekali-kali meninggalkan sejarah Sampai sini dulu ya pembahasan kita tentang Gedung Juang 45 beserta peristiwa-peristiwanya Ayo sama-sama nih kita ke Gedung Juang 45 Tiketnya gratis ya Kemudian kita nambah ilmu Dan juga fasilitas yang lengkap dengan teknologi yang digital Mari ke Gedung Juang 45 daerah Tambun Terima kasih semuanya Selamat selalu ya Assalamualaikum Assalamualaikum Jadi nambah ini dibuat membuat kelilawar Tanah sebelum menjadikan museum Bidung ini sebetulnya pun kala yang tahu-tahu Hingga akhirnya dibuat ini dibuat kelilawar setiap sorenya Karena dulu belum ada aktivitas apapun disini Hingga akhirnya ketika direvitalisasi menjadi museum Di bulawar ini dimusnahkan ada juga yang tidak dengan sendirinya Lalu ketika jadi museum Sengaja dibuat membuat kelilawar ini Supaya kita ingat Untuknya mengunjungi ini adalah sarang kelilawar Atau rumahnya kelilawar Jadi ini adalah hanya miniatur Bukan asli Bahkan daunnya masih tercium sampai sekarang Kalau kotorannya Karena dulu kotoran kelilawar sangat menunggu di mana-mana Apalagi di lantai dua ini Di bawahnya Amari atap-atap itu penuh dengan kotoran kelilawar Jadi ini adalah ciri khas yang dibuat Yaitu sebagai rumahnya kelilawar bulunya Selamat menikmati 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 selamat menikmati